Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips membuat storyboard yang mudah dan simpel Oke silahkan untuk bapak-bapak untuk bisa mencermati supaya lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan Oke sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai tips dan untuk membuat storyboard saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu storyboard Hai Oke storyboard adalah sketsa ya sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan skrip cerita yang dibuat itu bisa diartikan skrip yang dibuat dalam bentuk sketsa gambar nah sebelumnya bapak-ibu telah membuat sebuah skrip ya nah dari skrip yang bapak-ibu itu buat itu nanti silahkan dibayangkan itu ya dibayangkan dalam bentuk sketsa gambar kita rubah dari yang sebelumnya teks menjadi sebuah sketsa gambar nah mengapa storyboard itu perlu untuk dibuat nah tujuannya supaya memudahkan untuk pengambilan gambar dan animasi dalam pembuatan video nanti akan ini ya bapak-ibu rasakan bagaimana membuat video itu akan lebih mudah ketika storyboard itu ada itu nanti praktisnya silahkan dipraktekan terlebih apa ya dipraktekan secara langsung nah langkah-langkah atau tips yang pertama itu yang jelas adalah siapkan media untuk membuat storyboard Nah untuk membuat storyboard itu itu sendiri bisa menggunakan software komputer seperti Microsoft Word PowerPoint gitu ya atau alat-alat apa software desain yang lain bisa yang profesional itu ada Corel Draw ada Adobe Illustrator atau ada Photoshop gitu atau juga ada software-software khusus ya yang memang digunakan untuk membuat membuat storyboard ini ya storyboard gitu tapi saya sarankan bapak-ibu gunakanlah software yang familiar aja itu misal lebih familiar kepada Microsoft Word ya gunakan Microsoft Word familiar dengan PowerPoint nah silahkan gunakan PowerPoint itu aja untuk ini juga selain menggunakan software itu ya di komputer Bapak-Ibu juga bisa menggunakan kertas dengan ditulis manual itu tulis tangan secara manual menggunakan gambar pensil gitu sekalian Bapak-Ibu barangkali udah lama tidak menggambar itu ya bisa bernostalgia ya bernostalgia ketika waktu dulu masih anak-anak itu masih suka gambar nah silahkan bisa lah menggunakan pensil itu di cara-cara di kertas gitu itu lebih mudah juga gitu ya Nah mau pakai software atau pakai kertas itu tergantung orangnya nyaman pakai yang mana itu silahkan saya tidak akan ini yang memaksakan untuk harus pakai software yang harus ditulis pakai kertas gitu Nah silahkan nanti Bapak-Ibu guru untuk menemukan sendiri Hai nah yang perlu diperhatikan juga ini adalah untuk ukuran kolom gitu ya yang digambarkan nanti dalam membuat storyboard itu memiliki aspek rasio sesuai dengan rasio video yang dibuat biasanya itu aspek dalam pembuatan video itu keempat banding 3 atau 16 banding 9 tapi ini kita juga jangan terlalu saklek ya karena untuk mobil 16 banding 9 atau 4 banding 3 itu apa ya nggak mudah ya atau terlalu ribet ya kalau dari saya saran untuk Bapak-Ibu guru silahkan dibuat persegi panjang kotak gitu yang penting bentuknya kotak persegi panjang dan gitu saja itu sudah sangat membantu gitu tidak harus saklek harus 16 banding 9 atau 4 banding 3 oke tips selanjutnya oke ini saya oh ya sebelumnya ini ada contoh storyboard nah ini beberapa contoh storyboard gitu ya bisa yang paling sebelah kiri itu misal Bapak-Ibu guru familiar dengan software desain bisa menggunakan software desain gitu ya ini adalah contoh-contoh dan bentuknya juga bervariasi kolom-kolomnya juga berbeda-beda silahkan Bapak-Ibu guru nanti buat senyaman dari Bapak-Ibu guru oke kalau video apa ya sampel video yang sebelumnya pernah saya share itu saya buat untuk storyboardnya pakai Microsoft Word nah contoh untuk storyboard yang berada di posisi tengah itu oke yang paling yang sebelah kiri itu salah satu ini ya contoh storyboard yang menggunakan aplikasi desain ini ya aplikasi desain yang profesional gitu yang diolah dengan software-software desain yang profesional di komputer nah yang paling kanan itu itu Pak ini aja pakai tulis tangan manual gitu silahkan nanti pilih yang mana untuk storyboard dalam pembuatan storyboardnya selain nyaman dari Bapak-Ibu guru gitu oke nah untuk langkah-langkahnya itu untuk membuat storyboard yaitu yang pertama adalah untuk mengkolomkan script oke sebelumnya mohon maaf ini saya edit terlebih dahulu karena tertutup ya oke nah yang pertama adalah buatlah urutan cerita dari script yang telah dibuat pada kolom storyboard gitu ya nah script yang sebelumnya itu yang Bapak-Ibu guru buat silahkan dimasukkan ke dalam kolom dari storyboard contohnya seperti ini gitu ya dimasukkan satu per satu gitu nah setelah Bapak-Ibu guru memasukkan ini ya mengkolomkan script yang sebelumnya pernah dibuat nah langkah selanjutnya yaitu setelah ini ya mengkolomkannya satu per satu ya jadi berbahag jadi satu dulu gitu silahkan dikolomkan satu dulu setelah itu pikirkan sketsa yang sketsa yang akan digambarkan gitu ya nah ini langkah selanjutnya yaitu buatlah sketsa gambar sederhana mengenai rencan video atau animasi yang akan ditampilkan nah setelah tadi mengkolomkan mengkolomkan dari script yang sebelumnya dibuat setelah itu bayangkan pada gambar video yang akan Bapak-Ibu buat itu nanti akan menampilkan gambar visual seperti apa nah contohnya ini di bagian tengah itu nanti kan ada people people atau orang gitu ya atau Bapak atau orang yang akan berbicara seperti itu saya buat dalam bentuk kotak gitu aja tapi ada tulisan orang itu yang penting saya paham nanti dengan storyboard yang saya buat ini kemudian di sebelah kanan itu ada gambar rangka gitu jadi saya ini ya punya gambaran bahwa ketika saya berbicara ini teks ini ya script yang sudah saya buat ini yang saya kolom kan ini nanti ada muncul gambar rangka di sebelah kiri saya itu sebagai alat peraga untuk bisa memudahkan untuk kegiatan belajar oke setelah ini ya pembuatan sketsa gambar langkah selanjutnya yaitu menambahkan informasi-informasi lain nah untuk lebih memudahkan nanti ya pemahaman lagi terkait gambar yang di sebelah kanan ini di kolom ini ya sebelah kanan ini supaya apa ya lebih detail lagi supaya nanti tidak lupa gitu ya untuk bisa memberikan tambah informasi lain di kolom sebelah kiri nah setelah memasukkan ini gambar rangka ini kita tambahkan informasi di kolom sebelah kiri lagi nah kita berharap bahwa sebelum saya ngomong rangka itu ya itu nanti in gambar rangka itu muncul nah itu jadi saya bicara ini rangka apa saja nah itu baru nanti gambar rangka ini akan muncul gitu jadi ada tambah informasi keterangan seperti itu nah untuk backgroundnya juga silahkan di tuliskan nanti backgroundnya ruang kelas gitu nah itu ya sebelum ini saya akan simulasikan gitu akan saya simulasikan bagaimana sih langkah-langkahnya yang telah saya jelaskan tadi ini saya coba simulasikan supaya lebih memudahkan Bapak Ibu untuk membuat storyboard ya nah ini salah satu contoh untuk script yang sebelumnya pernah dibuat ya nah ini kita copy scriptnya satu ke satu ya oke kita coba kita copy kita copy scriptnya kemudian kita kolomkan tuh oh ini sudah ada contohnya yang yang sedang saya kerjakan saya hapus terlebih dahulu oke kita kolomkan scriptnya yang pertama oke untuk membuat storyboard yang mudah ini nah dari script ini kita akan membuat sketchnya gitu nah untuk membuat sketchnya saya pakai ini microsoft word karena menurut saya lebih mudah dan simple nanti gitu saya tidak perlu harus menggambar dan lain-lain saya tinggal hanya memasukkan shapes gitu ya pada menu insert disini saya kasih shapes gitu saya kasih shapes seperti ini kemudian ini saya gambarkan sebagai diri saya orang itu ya atau diri saya yang terekam video saya gambarkan posisi saya berada di sebelah sini nah oke kemudian saya bayangkan bahwa saya berbicara seperti ini hai adik-adik tubuh kita terus dari rangka nah disini saya tiba-tiba berpikir bahwa ketika saya ngomong rangka itu harusnya saya menunjukkan gitu ya kepada siswa-siswa saya bahwa oh iya ya ini loh rangka itu bentuknya seperti ini wujudnya nah dari situ saya ingin ini eee ingin memunculkan gambar rangka itu nah dari situ saya akan tambahkan gambar sketsa lagi nah seperti ini saya tambahkan disini rangka gitu ya nah seperti ini gitu oke 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 nah kita nah setelah kita membuat seperti ini gitu ya karena kita merasa bahwa eee gambar ini yang berada di atas ini tuh eee sudah ada ini ya gambar animasi seperti ini kita bisa kita atur ini pengolaman pengolamannya kita atur ulang juga tidak masalah juga ini ada masih ini apa ya sub sub materinya ya kita hapuskan dulu ini nah kita bisa atur lagi kita bisa atur lagi disini hai adik-adik nah untuk yang misal kita harapannya kita waktu ngomong itu masih belum muncul ya belum susun gambar one up ini mengganggu oke hai adik-adik tunggu kita disusun dari rangka nah pada awal ini kita coba ya kita bayangkan lagi oh iya ya kalau waktu saya ngomong ini belum ada ini saya hanya gambar orang saja gitu ya nah kita susun ulang lagi oh iya ya ini kita pindah saja nah saya di sebelah sini kita copy saja kita atur lagi kita geser kita geser nah pada bagian sini kita hapus yang ini karena pada ketika saya ngomong ini disini belum ada muncul gambar rangka gitu ya nah baru setelah saya ngomong rangka rangka apa saja ya yang menyusun tubuh kita yuk kita cari tahu nah disini tuh saya munculkan gambar rangka gitu untuk membuatnya seperti itu jadi saya pindahin atau bisa juga nanti pakai cara yang lain gitu ini ya ini ya setelah membuat apa ya membuat sketchannya kita tambahkan informasi yang lain nah disini katakanlah kita bisa ini ya sebenarnya ada kita tidak saklak untuk membuat storyboard sebenarnya kita bisa membuatnya seperti ini ini in itu gambar rangka seperti ini kita bisa pindah ini di atas pindah di atas ini tidak masalah nah seperti ini dengan keterangan hai adik-adik nah sebelum hai adik-adik ini kita tidak memunculkan rangkanya di sebelah sini tapi ketika kita sampai kata berusun dari rangka gitu ya baru ini ada muncul in gambar rangka nah ini muncul gitu boleh ditulis seperti itu atau mau dibuat seperti ini innya ini dipindah di kolom yang kedua nah in gambar rangka nah in gambar rangka terus saya ngomong rangka apa saja ya yang menyusun rangka apa saja ya yang menyusun tubuh kita yuk kita cari tahu nah setelah gambar ini setelah in gambar rangka saya akan ngomong ini disusun di kolom kan seperti ini juga boleh yang penting dari storyboard ini ini kita paham dengan apa yang kita buat jadi saja nah karena setelah ini kita masuk ini ya saya ingin memasukkan gambar ini bisa kita kolom kan lagi kita pindah kolomnya di sebelah pergian bawah ini oke ini sebelumnya pernah saya buat nah disini ini saya ingin kasih gambar gambar logo gambar video dan e-guru nah ini nanti akan kita setelah saya ngomong yuk kita kasih tahu akan ada gambar video nah jadi kita pindahkan lagi kita kolom kan dipindahkan ke sebelah sini gitu oke kemudian ketika ini ya kita masuk kita kolom kan lagi seperti ini kita susun lagi kita mulai sketch lagi gitu ya langkahnya awal lagi kita kolom kan gitu ya scriptnya kemudian kita buat sketch nya oke langkah langkahnya gitu ya kolom kan kita buat sketch nya kita disini saya ngomong hai adik adik bersama kak kuat sini ya ngomong saya lebih dahulu sama kak kuat oke pada video kali ini kita akan membahas mengenai rangka manusia nah pada bagian sini saya berharap bahwa ketika ada kata kak kuat disini gitu ya ini saya akan ada text in ya banner nama nah kita buat banner nama ya kita boleh deh kita boleh ini juga masukkan deskripsi dulu pakai cara mana saja juga tidak masalah setelah kita kasih ini ya in banner kita baru menambahkan disini ee banner nama itu tidak masalah pakai cara ini gitu oke nah seperti ini oke yang jelas langkah-langkah langkah-langkahnya adalah yang pertama itu mengkolomkan script nya kemudian membuat sketch nya kemudian kita masukkan tambah informasi lain disini gitu atau bisa juga seperti ini langkahnya ee tadi yang saya contohkan di akhir bahwa boleh teman-teman memasukkan tambahan lain disini gitu ya gitu dipadukan itu kemudian baru menambahkan banner menambahkan sketch di sebelah sini tidak masalah yang penting bagaimana bapak ibu guru nanti lebih mudahnya adalah membuat storyboard tapi yang jelas langkah awal adalah mengkolomkan terlebih dahulu gitu oke itu ya yang dapat saya jelaskan untuk tips membuat storyboard dengan mudah untuk tugasnya adalah buatlah storyboard tips yang saya berikan tadi semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk dipahami oleh bapak ibu guru gitu untuk materi kali ini sekian dan terima kasih terima kasih dan terima kasih